Intro Wahana yang paling banyak dicari traveler ketika mengunjungi waterboom dan sejenisnya adalah seluncuran airnya atau lebih lazim disebut dengan prosotan. Makin panjang prosotan yang disediakan makin menantang untuk diseluncuri. Namun, apa jadinya jika prosotan tersebut dibuat sangat tinggi dengan tingkat kemiringan yang hampir vertikal? Di dunia ini banyak sekali model prosotan yang dibangun. Beberapa di antaranya dibuat dengan desain yang sangat ekstrim. Ada pepan seluncuran yang dibangun hampir vertikal hingga ada yang bentuknya seperti tabung dan membawa wistawan meluncur ke dalam kolam penuh ikan hiu. Berikut 7 prosotan paling menantang di dunia versi WDS ofisial. Nah, sebelum kita lanjut ke video, luangkan waktu anda untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Insano Beach Park, Brazil Seluncuran ini dinobatkan sebagai salah satu yang tertinggi di dunia sebelum Verac water slide di Amerika Serikat. Bahkan seluncuran ini masuk catatan Genius Book of World Record karena kecepatan tempuhnya yang mencempai 100 km per jam. Tingginya 41 meter atau setara dengan gedung 14 lantai, dan waktu tempuhnya hanya 4-5 detik saja. Wahana yang dibangun tahun 1989 ini bakal memberikan sensasi melayang. Karena saking cepatnya, kamu tidak bisa merasakan tubuhmu menempel di permukaan papan seluncur. Scorpion Tail, Amerika Serikat Taman air ini terletak di Winconsen Amerika Serikat dengan tinggi 37 meter atau setara bangunan 10 lantai. Kamu akan diterjunkan lewat sebuah ruang kapsul hampir secara vertikal. Tidak main-main, kecepatan luncurnya mencapai 65 km per jam dan bakal bikin adrenalinmu terpacu. Seluncuran ini terbuat dari bahan transparan, jadi orang di luar bisa menyaksikan sendiri seberapa cepat kamu meluncur. Lip of Fight, Bahama Nah, kalau seluncuran air yang satu ini sangat keren. Di Bahama, ada seluncuran air yang sudah terkenal oleh turis-turis mancanegara. Namanya Lip of Fight. Tingginya tidak seberapa, cuma 18 meter. Tapi, begitu kamu sampai di bawah, kamu akan langsung masuk ke kolam berisi balasan ikan hiu. Tapi jangan khawatir, karena seluncuran ini tertutup, kamu akan keluar dari kolam biasa. Aqua Park Workflow, Polandia Aqua Park Workflow tidak menyediakan pengalaman ekstrim dengan ketinggian atau kecepatannya, tapi justru karena teknologi LED di dalam terowongan. Dengan tema futuristik, kamu akan merasa seperti masuk ke dalam lorong waktu atau dimensi lain. Ferats, Kansas, Amerika Serikat Seluncuran yang berlokasi di Kansas, Amerika Serikat ini adalah pemegang rekor seluncuran air tertinggi di dunia, versi Genius World Record. 51 meter atau setara dengan gedung 17 lantai. Dengan kata lain, Ferats lebih tinggi dibandingkan patung Liberty. Bukan cuma keberanianmu yang ditantang di sini. Kebukaran kamu juga bakal diuji, soalnya untuk mencapai ke atas, kamu harus menaiki 264 anak tangga. Kamu akan menukik tajam dengan kecepatan 104 km per jam menggunakan pelampung yang hingga muat 3 orang. Sebelumnya, kamu juga harus ditimbang karena hanya diperbolehkan maksimal 250 kg saja dengan satu perahu. Aqua Duck Disney Crucif, Florida Aqua Duck menjadi satu-satunya seluncur air yang terletak di kapal PCR. Tepatnya, di Disney Crucif, Disney Dream. Uniknya, kamu bisa berseluncur sambil menikmati pemandangan laut karena tabung seluncurannya transparan. Selain itu, panjangnya yang mencapai 233 meter ini memungkinkan kamu untuk menimbati momen berseluncur. Awalnya, kamu akan maju secara perlahan, kemudian kecepatan terus bertambah hingga puncak keseruannya ketika terjun ke kolam. Summit Plumet, Florida, Amerika Serikat Tingginya sekitar 36 meter, tapi kemiringan perosotan air satu ini hampir 90 derajat yang memungkinkan kamu meluncur dengan kecepatan 80 km per jam. Untuk naik ke atas, kamu akan dibantu cari lift yang biasa terdapat di tempat ski. Ekstrimnya lagi, tidak ada ban karet atau pelampung yang bisa digunakan. Artinya, kamu akan meluncur seorang diri. Nah, itulah tujuh perosotan paling menantang di dunia. Terima kasih telah menonton!